Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel youtube Kepo in Islam Apa kabar sahabat islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Di antara nabi dan rasul yang wajib diketahui Salah satunya terdapat nabi Hud Ia adalah Hud bin Salih bin Arfakshas bin Sam bin Nu Salah satu sumber menyebutkan Hud adalah Abir bin Salih bin Arfakshas bin Sam bin Nu Sumber lain menyebut Hud bin Abdullah bin Rabbah al-Jarud bin Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nu Seperti yang disebutkan Ibnu Jarir Kaum nabi Hud berasal dari sebuah kabilah bernama Ad bin Aus bin Sam bin Nu Mereka adalah bangsa Arab yang tinggal di pegunungan-pegunungan pasir di Yaman Tepatnya di antara Oman dan Hadramaut Di kawasan sepanjang pantai bernama Syahar Lembah mereka bernama Mughis Mereka seringkali tinggal dalam perkembahan-perkembahan dengan tiang-tiang yang besar Seperti yang Allah sampaikan Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Robmu berbuat terhadap kaum Ad Yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi Quran Surah Al-Fajar ayat 6-7 Yaitu penduduk Iram dari kabilah Ad Mereka adalah kaum Ad pertama Sementara Ad kedua munculnya belakangan Seperti yang akan dijelaskan berikutnya pada bagian tersendiri Yang sahih dalam ayat ini adalah kaum Ad pertama Bagi yang menyatakan bahwa Iram adalah sebuah kota yang bermindah-pindah di muka bumi Kadang di Syam, Yaman, Hijaz, dan kadang di tempat lain Pernyataan ini menyimpang Tidak berdasar dan tidak memiliki bukti nyata yang bisa dijadikan pijakan ataupun sandaran Disebutkan dalam kitab Suhaib Ibn Hibban dari Abu Dhar dalam hadis yang panjang tentang para nabi dan rasul Disebutkan empat diantara mereka berasal dari bangsa Arab Yaitu Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Shu'in, dan Nabi Mu'u Wahai Abu Dhar Bangsa Arab sebelum masa Ismail disebut Arab 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 Mereka terdiri dari banyak sekali kabilah Di antaranya Ad, Tamud, Juruhum, Tasam, Juamis, Humain, Madian, Amlak, Ubail, Jasin, Otan, Bani Yaktin, dan lainnya Sementara bangsa Arab Musta'arabah Mereka adalah keturunan Ismail bin Ibrahim Al-Khalil Ismail bin Ibrahim adalah orang pertama yang berbicara dengan bahasa Arab pasih Ia mempelajari bahasa ini dari kabilah Juruhum yang singgah di dekat ibunya di tanah haram Namun Allah membuat Ismail menuturkan bahasa Arab dengan sangat fasih sekali Seperti itu juga bahasa yang digunakan Rasulullah Kaum Ad generasi pertama adalah orang-orang yang pertama kali menyembah berhala setelah terjadinya banjir besar Berhala mereka ada tiga, yaitu Sad, Samud, dan Hera Allah kemudian mengutus Nabi Hud di tengah-tengah mereka Hud menyeru mereka menuju Allah Seperti Allah sampaikan setelah mengisahkan kaum Nabi Nu dalam surah Al-A'raf Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka Dia berkata Wahai kaumku, sembahlah Allah Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain dia Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras Dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta Kisah kaum Ad juga tertera dalam surah Al-Taubah Ibrahim, Al-Furqan, Al-Ankabud, Suad, dan Nkof Seperti telah kami singgung sebelumnya Kaum Ad adalah umat pertama yang menyembah berhala setelah banjir besar Seperti yang terlihat jelas dalam firman Allah Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh Dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan Quran Surah Al-A'raf ayat 69 Yaitu Allah menjadikan mereka sebagai orang-orang terkuat pada masanya Dari sisi fisik dan kekuatan Dalam surah Al-Mu'minun, Allah berfirman Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain atau kaum Ad Quran Surah Al-Mu'minun ayat 31 Mereka adalah kaum Ad menurut pendapat yang suahi Yang lain menyebut, mereka adalah kaum Tamun Berdasarkan firman Allah Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur Dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim Quran Surah Al-Mu'minun ayat 41 Mereka menyatakan, kaum yang dibinasakan dengan suara mengguntur adalah kaum Salih Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin Quran Surah Al-Hakkah ayat 6-8 Pernyataan mereka ini tidaklah menghalangi jika kaum Ad juga tertimpa suara mengguntur Selain angin topan yang sangat dingin, seperti yang akan disampaikan berikutnya dalam kisah penduduk Madian Penghuni kawasan berhutan Mereka tertimpa berbagai macam azab Tidak ada perbedaan pendapat bahwa kaum Ad lebih dulu ada sebelum kaum Tamun Intinya, kaum Ad bersikap kasar, ingkar, semena-mena, dan melampaui batas dalam menyembah berhala Allah kemudian mengutus seseorang di tengah-tengah mereka, dari golongan mereka sendiri Menyurung untuk beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas Tapi mereka malah mendustakan, menentang, dan menghinanya Akhirnya, Allah menyiksa mereka dengan azab dari yang maha perkasa, lagi maha kuasa Saat memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Mendorong mereka untuk taat dan memohon ampunan padanya Nabi Hud menjanjikan kebaikan dunia dan akhirat Dan mengancam hukuman dunia serta akhirat bagi siapapun yang menentang Pemuka-pemuka orang-orang yang kaksir dari kaumnya berkata Sesungguhnya, kami memandang kamu benar-benar kurang waras Yaitu, ajaran yang kau suruhkan kepada kami ini Benar-benar kurang waras jika dibandingkan dengan penyemah berhala yang kami lakukan Berhala-berhala yang bisa diharapkan untuk memberikan pertolongan dan rezeki Di samping itu, kami menduga kau berdusta Terkait pernyataanmu bahwa Allah mengutusmu sebagai seorang rasul Nabi Hud menjawab Wahai kaumku, bukan aku kurang waras Tetapi aku ini adalah rasul dari rob seluruh alam Itu dugaan dan keyakinan kalian sama sekali tidak benar Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku Dan pemilih nasihat yang terpercaya kepada kamu Menyampaikan suatu amanat mengharuskan tidak berdusta terkait impian disampaikan Tidak perlu ditambahi ataupun dikurangi Harus disampaikan dengan kata-kata yang jelas, singkat dan menyeluruh Tanpa sedikit pun menyisipkan ketidakjelasan, perbedaan dan ketimpangan Meski menyampaikan amanat Allah dalam bentuk nasihat yang begitu tulus Penuh kasih sayang Dan amat berharap agar kaumnya mendapat petunjuk Nabi Hud sedikit pun tidak mengharapkan imbalan ataupun upah dari mereka Nabi Hud menyampaikan dakwah dan nasihat ikhlas semata untuk Allah Hanya mengharapkan imbalan dari rob yang mengutusnya Karena kebaikan dunia dan akhirat sepenuhnya berada di tangannya Dan segala urusan juga berada di tangannya Karena itulah Nabi Hud mengatakan Wahai kaumku Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas suruhanku ini Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku Tidakkah kamu mengerti? Quran Surah Hud ayat 51 Iaitu Bukankah kalian mempunyai akal pikiran untuk bisa membedakan dan memahami Bahwa aku menyuruh kalian menuju kebenaran yang nyata Yang diakui oleh fitrah yang mana kalian diciptakan sesuai fitrah itu Menuju agama kebenaran yang diutuskan Allah kepada Nuh Barang siapa yang menentangnya Maka berakhir dengan kebinasaan Aku pun menyuruh kalian menuju agama itu Tanpa meminta imbalan apapun dari kalian Aku hanya meminta imbalan di sisi Allah Yang kuasa untuk menimpakan marah bahaya dan memberi manfaat Setelah Nabi Hud menyampaikan seruannya Kaum Ad berkata Wahai Hud Engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami Dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu Dan kami tidak akan mempercayaimu Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu Quran Surah Hud ayat 52-53 Mereka mengatakan Kau tidak mendatangkan suatu mujizat sebagai bukti kebenaran ajaran yang kau sampaikan Kami tidak akan meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala kami Karena kata-katamu yang tidak diperkuat dalil ataupun bukti nyata itu Kami kira Kau tidak lain adalah orang gila atas kata-kata yang kau sampaikan Dan menurut kami yang menimpamu itu disebabkan sebagian Tuhan kami marah kepadamu Hingga akalmu rusak dan kau terkena penyakit gila Inilah yang dimaksud dengan kata-kata mereka Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu Quran Surah Hud ayat 53 Dia Hud menjawab Sesungguhnya Aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan Dengan yang lain Sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu tunda lagi Quran Surah Hud ayat 54-55 Inilah tantangan Hud untuk kaumnya Sebagai wujud dari sikap melepaskan diri Sekaligus penghinaan terhadap diri Tuhan-Tuhan mereka Selain juga menjelaskan Bahwa Tuhan-Tuhan itu sama sekali tidak bisa memberikan manfaat ataupun menimpakan marah bahaya Berhala-berhala mereka hanya benda mati Hukum dan fungsinya juga tidak berbeda dengan benda mati Jika memang kata-kata kalian benar Bahwa berhala-berhala kalian bisa menolong Memberi manfaat dan menimpakan marah bahaya Ini aku Aku melepaskan diri dan mengutuk semua berhala itu Sebab itu Jangan kalah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu tunda lagi Silahkan kalian semua lakukan itu Juga dengan beralanan apapun yang kalian miliki Silahkan kalian timpakan kepada aku sekarang juga Jangan membuang-buang waktu sesaat pun dan sekejap matapun Aku tidak peduli Tidak akan pusing memikirkan kalian Sungguhnya aku bertawakan kepada Allah Tuhanku dan Robku Tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa Melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya Atau menguasainya Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus atau adil Yaitu aku berserah diri kepada Allah Memohon pertolongan padanya Percaya dengan pertolongannya yang tidak pernah akan menyianyikan siapapun yang berlindung dan bersandar padanya Selainnya Aku tidak peduli dengan apapun makhluk Hanya padanya jua aku berserah diri Dan hanya dialah yang aku ibadahi Kata-kata yang disampaikan Hud ini juga merupakan bukti nyata bahwa ia adalah hamba dan utusan Allah Sementara kaumnya Berada dalam kebodohan dan kesesatan karena menyembah selain Allah Karena mereka tidak mampu menimpakan keburukan ataupun petaka kepada Hud Ini menunjukkan bahwa ajaran disampaikan Hud benar adanya Dan tradisi yang dianuk serta dia gini kaumnya batil dan rusak Mereka mengingkari kebangkitan Mengingkari tubuh manusia bisa berdiri kembali setelah menjadi tanah dan tulang berulang Kata mereka Jauh Jauh sekali dari kebenaran Yaitu ancaman ini jauh sekali dari kebenaran Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini Tanalah kita mati dan hidup Dan tidak akan dibangkitkan lagi Yaitu suatu kaum mati Kemudian kaum lainnya muncul Ini keyakinan ateis Seperti yang dinyatakan oleh sebagian kalangan zindik bodoh Rahi melahirkan anak Dan bumi menelan manusia Sementara kalangan daurya Mereka meyakini bahwa manusia akan dikembalikan lagi ke dunia dalam siklus 36.000 tahun sekali Itu semua dustal, ingkar, kebodohan, dan kesesatan Hanya pernyataan-pernyataan batil, ilusi, dan keliru tanpa bukti dan argumentasi Disukai akal orang-orang keji dan kafir dari kalangan keturunan Adam yang tidak berakal Dan tidak mendapat petunjuk Seperti yang disampaikan Allah Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya Dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan Quran Surah Al-An'am ayat 113 Dalam nasilat yang disampaikan pada kaumnya Nabi Hud mengatakan Apakah kamu menirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemagahan tanpa ditempati Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal Quran Surah Al-Syu'ara ayat 128-29 Nabi Hud mengatakan kepada kaumnya Patutkah kalian menirikan bangunan besar di setiap tempat tinggi laksana istana-istana hanya untuk mainan belaka Karena sebenarnya bangunan-bangunan itu tidak kalian butuhkan Karena mereka hanya tinggal di perkemahan-perkemahan Seperti yang Allah sampaikan Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana rohmu berbuat terhadap kaum Ad Yaitu penduduk Iram atau ibu kota kaum Ad Yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi Quran Surah Al-Fajar ayat 6-7 Penduduk Iram kaum Ad ini adalah kaum Ad yang pertama Yang menempati perkemahan-perkemahan dengan tiang-tiang yang besar Salah bagi siapapun yang menyatakan bahwa Iram adalah sebuah kota yang terbuat dari emas, perak Dan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain Pernyataan ini tidak berdasar Firman-nya Apakah kamu menirikan istana-istana? Menurut salah satu pendapat Masani artinya istana-istana Pendapat lain mengertikan menara Yang lain mengertikan tempat pengambilan air Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal Yaitu kalian berharap menempati negeri ini dalam waktu yang lama Dan apabila kamu menyiksa Maka kamu lakukan sinak kejam dan bengis Maka bertakwa kepada Allah dan taatlah kepadaku Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak Dan kebun-kebun dan mata air Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar Quran Surah As-Syu'ara ayat 131-135 Mereka berkata kepada Nabi Hud Apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja Dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar Quran Surah Al-A'raf ayat 70 Yaitu apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya beribadah kepada Allah semata Menentang nenek moyang, para pendahulu kami Dan keyakinan yang mereka anut Kalau memang ajaran yang kau sampaikan itu benar Silahkan kau timpakan azab dan siksa yang kau ancamkan kepada kami itu Karena kami tidak beriman Tidak akan mengikuti dan mempercayai-Mu Seperti yang mereka katakan Sama saja bagi kami Apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu Dan kami sama sekali tidak akan diazab Quran Surah As-Syu'ara ayat 136-138 Sementara menurut Kiro'ah Khaluqul awalin artinya kebohongan orang-orang terdahulu Artinya, ajaran yang kau sampaikan ini tidak lain hanyalah kebohongan yang kau sadut dari kitab-kitab orang-orang terdahulu Demikian penafsiran sejumlah sahabat dan tadiin Sementara menurut Kiro'ah Khaluqul awalin maksudnya agama Artinya, agama yang kami anut ini adalah agama para nenek moyang dan pendahulu kami Kami tidak akan meninggalkan agama ini Dan beralih memeluk agama lain Kami tidak akan berubah Dan kami akan senantiasa berpegang teguh pada agama kami ini Kedua Kiro'ah ini maknanya selaras dengan kata-kata mereka Dan kami sama sekali tidak akan diazab Nabi Hud menjawab Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rob akan menimpa kamu Apakah kamu hendak berbantah denganku Tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyang membuat sendiri Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu Jika demikian, tunggulah Sesungguhnya, aku pun bersamamu termasuk yang menunggu Quran Surah Al-A'raf E71 Kata-kata kalian yang kotor ini membuat kalian patut mendapatkan murka dan siksa Allah Patutkah kalian menentang peribadatan kepada Allah semata Tidak ada sekutu baginya Dengan penyembahan patung yang kalian pahat dan kalian beri nama sendiri Seperti yang kalian dan nenek moyang kalian sepakati Yang sama sekali tidak Allah turunkan penjelasannya Yaitu Allah tidak menurunkan dalil Ataupun bukti nyata atas keyakinan yang kalian anon itu Karena kalian enggak menerima kebenaran Dan terus-menerus pada dalam kebatilan Kalian aku larang meyakini dan menyembah berhala-berhala ataupun tidak Tetap saja sama bagi kalian Maka tunggulah azab Allah yang akan menimpa kalian Tunggulah siksa dan hukumannya yang tiada dapat tertolak Allah berfirman Dia hut berdoa Ya Tuhanku Tolonglah aku karena mereka merustakan aku Dia Allah berfirman Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur Dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawah banjir Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim Quran Surah Al-Mu'inun ayat 39-41 Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka Mereka berkata Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita Bukan Tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya Yaitu angin yang mengandung azab yang pedih Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya Sehingga mereka kaum ad menjadi tidak tampak lagi di bumi Kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa Quran Surah Al-Akhf ayat 22-25 Setelah berbagai macam peningatan yang disampaikan Nabi Hud kepada kaumnya Lantas mereka pun tak mau mendengar Nabinya Allah pun membinasakan kaum ad Allah menyebutkan berita kebinasaan mereka dalam sejumlah ayat Seperti yang telah disampaikan sebelumnya Baik secara garis besar ataupun rinci Seperti firmannya Dan ketika azab kami datang Kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat Dan itulah kisah kaum ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rob Mereka mendurhakai rasul-rasulnya Dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka Dan mereka selalu diikuti dengan lakna di dunia ini Dan begitu pula di hari kiamat Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur Dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim Quran Surah Al-Mu'minun ayat 41 Kisah kebinasaan mereka disebutkan secara rinci dalam firman Allah berikut Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju lembah-lembah mereka Mereka berkata Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya Yaitu angin yang mengandung azab yang perih Quran Surah Al-Ahqaf ayat 24 Inilah permulaan siksa yang turun menimpa Sebelumnya mereka tertimpa kemarau panjang Mereka kemudian meminta hujan Mereka melihat awan di langit yang mereka kira hujan rahmat Ternyata hujan azab Karena itulah Allah berfirman Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya Yaitu terjadinya azab yang kalian minta untuk disegerakan Seperti yang mereka katakan Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami Jika engkau termasuk orang yang benar Quran Surah Al-Ahqaf ayat 22 Juga yang tertera dalam Surah Al-A'rah Para mufasir dan lainnya menyebutkan kisah terkait hal ini Seperti yang disampaikan Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar Kalau mereka enggan menerima apapun selain tetap ingkar kepada Allah Allah menahan hujan selama 3 tahun tidak kunjung turun hingga mereka kelaparan Pada masa itu, ketika kekeringan menimpa Orang-orang memohon kepada Allah melalui peratera kesucian Baitullah Agar kesulitan dihilangkan Tradisi seperti ini biasa di masa itu Disana pula keturunan Amlik tinggal Mereka berasal dari keturunan Amlik bin Laut bin Sam bin Nuh Pemimpin mereka kala itu adalah seseorang bernama Muawiyah bin Bakar Ibunya berasal dari kaum Ad, namanya Jaladah binti Khaybari Ibnu Ishaq meneruskan, kaum Ad kemudian mengirim utusan berjumlah sekitar 70 orang Untuk meminta hujan di tanah haram Di luar Mekah, mereka berpapasan dengan Muawiyah bin Bakar Mereka singgah di tempatnya dan bertahan disana selama sebulan Muawiyah memberi mereka khamar Dan mereka dihibur oleh dua biduan budak wanita milik Muawiyah Mereka bertahan selama sebulan Namun ketika mereka terlalu lama bertamu di tempat Muawiyah Hingga Muawiyah kasihan melihat kondisi kaumnya Namun malu untuk menyuruh mereka pergi Ia membuat baik-baik syair berisi permintaan untuk pergi Muawiyah memerintahkan dua biduan budak miliknya untuk menyanyikan baik-baik syair tersebut Sampaikanlah, hai orang yang perlu dikasihani Berdirilah lalu memohonlah Mudah-mudahan Allah memberi kalian awan hujan Lalu menghujani bumi Ad Sungguh mereka kini tak lagi bisa berbicara dengan jelas Karena amat dahaga Hingga bukan lagi Orang tua rentah ataupun anak kecil yang kami harapkan Dulu kaum wanita Ad baik-baik saja Namun kini mereka tak lagi memiliki pasangan Binatang-binatang buas datang menghampiri terang-terangan Tanpa merasa takut serangan anak panah orang Ad Di sini kalian bisa menikmati apapun yang kalian mau Siang dan malam secara utuh Maka seburuk-buruk utusan suatu kaum adalah kalian ini Tidak ada ucapan penghormatan ataupun salam bagi kalian Saat itulah mereka baru menyadari tujuan kepergian mereka Mereka langsung bergerak menuju tanah haram dan berdoa untuk kaum mereka Seseorang diantara mereka kemudian berdoa Menurut salah satu sumber namanya adalah Koyl bin Uns Allah kemudian mengumpulkan tiga awan Awan putih, merah, dan hitam Setelah itu ada yang menyerukan dari langit Pilihlah awan yang mana untukmu atau untuk kaummu Ia berkata aku memilih awan hitam Karena yang paling banyak mengandung air Lalu ada yang menyerukan Kau telah memilih abu yang membinasakan Tidak menyisakan seorang pun diantara kaum Ad Tidak meninggalkan ayah ataupun anak Semuanya mati Kecuali Bani Lutziah Al-Hamidah Ibnu Ishaq menjelaskan Bani Lutziah adalah keturunan Ad yang bermukim di Mekah Mereka tidak tertimpa siksa yang menimpa kaum mereka Keturunan Ad yang tersisa adalah kaum Ad terakhir Ibnu Ishaq meneruskan Allah mengiring awan yang dipilih koil bil'un Yaitu awan berisi azab untuk kaum Ad Awan tersebut muncul dari sebuah lembah bernama lembah muris Melihat awan berisi azab ini tiba Kaum Ad bergembira Mereka berkata Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita Allah berfirman Bukan Tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya Yaitu angin yang mengandung azab yang pedih Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya Yaitu menghancurkan segala sesuatu yang diperintahkan untuk dihancurkan Orang pertama yang mengetahui bahwa awan tersebut sebenarnya angin Menurut penjelasan para mufasir adalah seorang wanita Ad bernama Mahat Setelah awan ini terlihat dengan jelas Ia berteriak kencang lalu tidak sadarkan diri Setelah siuman Kaum Ad berkata Apa yang kau lihat wahai Mad Mad menjawab Aku melihat angin mirip api Di hadapannya ada beberapa sosok lelaki yang menggiring angin itu Allah kemudian menimpakan angin ini pada mereka selama tujuh malam delapan hari tanpa henti Nabi Hud berdasarkan rewa yang disampaikan kepada Ibnu Khathir Mengasingkan diri bersama orang-orang mukmin di sebuah kandang tertutup Mereka tidak tertimpa siksai menimpa kaum Ad Kulit mereka justru tenang dan jiwa mereka merasa nikmat Saat itu sekawanan kambing melintas diatas kaum Ad diantara langit dan bumi Kawanan kambing itu melempari mereka dengan bebatuan Dan seterusnya hingga akhir kisah Imam Ahmad dalam kitab musnadnya menuturkan kisah yang hampir mirip Ia menyatakan Zaid bin Habbab bercerita kepada kami Abu Munzir Salam bin Sulaiman An-Nahwi bercerita kepada kami Ashim bin Abu Najud bercerita kepada kami Dari Abu Wail Dari Haris bin Hassan Yang lain menyebut Ibnu Zaid Al-Bakri Ia berkata Aku pergi untuk mengadukan Allah bin Al-Hadrami kepada Rasulullah Lalu aku melintas di Robzah Di sana ada seorang wanita tua renta dari Bani Tamim tinggal seorang diri Wanita tua itu kemudian berkata Hai hamba Allah Aku punya keperluan dengan Rasulullah Bisakah kau membawaku untuk menemui beliau Aku kemudian mengendong wanita tua itu hingga tiba di Madinah Saat itu masjid penuh orang Banji hitam berkibar Dan Bilal mengalungkan pedang di hadapan Rasulullah Aku kemudian bertanya Ada apa ini Mereka berkata Amr bin As hendak diutus ke suatu tempat Aku kemudian duduk Rasulullah masuk rumah atau tenda Lalu aku meminta izin untuk masuk untuk menemui beliau Aku kemudian masuk Lalu mengucapkan salam Beliau lantas bertanya Adakah suatu keperluan antara kalian dengan Bani Tamim? Ya Kami memang sering berperang melawan Bani Tamim Aku berpapasan dengan seorang wanita tua dari Bani Tamim Yang tinggal seorang diri Ia meminta aku untuk mengendongnya dengan maksud untuk menemuimu Orangnya sekarang berada di depan pintu Rasulullah mempersilahkan si wanita tua masuk Ia kemudian masuk Ia marah, duduk dengan gelisah dan tidak tenang Lalu berkata Wahai Rasulullah Kepada siapakah orang terdesak atau memohon pertolongan? Aku menyala pembicaraan dan mengatakan Sungguh, aku ini seperti yang dikatakan orang-orang terdahulu Makza membawa kematiannya Aku menggendong ibu tua ini tanpa aku sedari bahwa ia adalah musuhku Aku berlindung kepada Allah dan Rasulnya jika aku menjadi utusan seperti utusan kaum Ad Rasulullah bertanya Jelaskan, siapa itu utusan kaum Ad? Rasulullah sebenarnya lebih tahu kisah tentang utusan kaum Ad dariku Hanya saja beliau sengaja ingin mendengar kisahnya Aku menuturkan Kaum Ad tertimpa kemarau hebat Mereka kemudian mengirim seorang utusan bernama Koyil Ia kemudian berpepasan dengan Muawiyah bin Bakar Dan singgah di tempatnya selama sebulan Muawiyah memberinya khamar Dua budak wanita menyanyi untuknya Keduanya bernama Jaradah Setelah sebulan berlalu Koyil pergi menuju gunung Pihamah Ia kemudian berdoa Ya Allah, sungguh engkau tahu Aku datang bukan untuk menjungung orang sakit Ataupun menebus tawanan Ya Allah, berilah kaum Ad hujan seperti sediakala Awan-awan hitam kemudian berlalu Lalu ada yang menyerukan Silahkan kau pilih yang mana Koyil menunjuk awan hitam Kemudian ada yang menyerukan Ambillah Abu yang membinasakan ini Abu yang tidak akan menyisakan seorang Ad pun Abu Wail meneruskan Menuruh Wail yang sampai kepadaku Setelah angin tersebut mendekat sukaran cincinku ini Mereka semua binasa Abu Wail menuturkan Ia Haris benar Setelah itu Setiap kali ada mengirim utusan Mereka berkata Jangan menjadi seperti utusan kaum Ad Hadis yang sama juga diriwayatkan Atir Mezi dari Abdul bin Humay Dari Zaid bin Hebab Dengan matan yang sama Juga diriwayatkan An-Nasai Dari hadis salam Abu Munzir Dari Ashim bin Bahdallah Ibn Majah meriwayatkan hadis ini Melalui Jarul Ashim bin Bahdallah Hadis dan kisah ini juga disebutkan Oleh sejumlah mufasir Seperti Ibn Jarir dan lainnya Saat menafsirkan kisah ini Mungkin kisah yang dimaksud adalah Kisah kebinasaan kaum Ad terakhir Karena kisah yang disampaikan Ibn Ishak Dan lainnya menyebut Mekah Padahal kota Mekah baru didirikan Setelah masa Ibrahim Al-Khalil Kala menempatkan Hajar dan putranya Ismail disana Setelah itu Kabilah Jurhum ikut menetap disana Seperti yang akan dijelaskan berikutnya Berbeda dengan kaum Ad pertama Kaum Ad pertama adanya sebelum masa Ibrahim Di samping itu Kaum Ad di atas menyebut Muawiyah bin Bakar dan Bayi Ba'in Syair Bayi Ba'in Syair ini Dituturkan jauh setelah masa kaum Ad pertama Juga tidak mirip kata-kata kaum terdahulu Kisah ini juga menyebut awan yang dikirim berisi Kewaran api Sementara angin yang membinasakan kaum Ad pertama adalah Angin dingin Ibn Mas'ud Ibn Abbas Dan para Imam Tabi'in lain menafsirkan Syar-syar artinya dingin Dan atiyah artinya berhumbus dengan kencang Allah menimpakan angin itu kepada mereka Selama tujuh malam delapan hari terus menerus Yaitu tujuh malam delapan hari Secara penuh dan terus menerus Menurut salah satu sumber Dimulai dari hari Jumat Yang lain menyebut hari Rabu Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu Mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma Yang telah kosong atau lapu Quran Surah Al-Haqqah ayat 6-8 Mereka disamakan seperti batang-batang pohon kurma Tanpa pelepah dan bagian atas Karena angin kencang menerpa salah seorang dari mereka Lalu ia terangkat ke udara Kemudian ia dilemparkan dengan terjungkal Kepala tepat di bawah hingga pecah Tubuhnya tergeletak tanpa kepala Seperti yang Allah sampaikan dalam ayat berbeda Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka Pada hari naas yang terus menerus Quran Surah Al-Qamar ayat 19 Yaitu pada hari naas bagi mereka Siksa terus menimpa mereka tiada henti Yang membuat manusia bergelimpangan Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya Quran Surah Al-Qamar ayat 20 Siapa yang menyatakan bahwa hari rabu adalah hari naas Dan merasa sial pada hari ini berdasarkan pemahaman tersebut Ia keliru dan menyalahi Al-Quran Karena dalam ayat berbeda Allah berfirman Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka Dalam beberapa hari yang naas Quran Surah Al-Fusilat ayat 16 Seperti diketahui Siksaan terjadi selama 8 hari berturut-turut Jika yang dimaksud adalah hari naas Berarti hari tujuh dalam sepekan semuanya membawa kesialan Tidak seorang pun berkata seperti itu Yang dimaksud nahisa disini adalah berturut-turut Allah berfirman Dan juga pada kisah kaum ad Ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan Quran Surah Al-Bariyat ayat 41 Yaitu angin yang tidak menghasilkan kebaikan Karena angin seorang diri tidak akan bisa menggiring awan Ataupun menyerbukkan tanaman Hanya angin yang membinasakan dan tidak menghasilkan kebaikan Karena itu Allah berfirman Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya Bahkan dijadikannya seperti serbuk Quran Surah Al-Dariyat ayat 42 Yaitu laksana sesuatu yang usang Dan sama sekali tidak bisa dimanfaatkan Disebutkan dalam kitab sahihain dari hadis syubah Dari hakam, dari mujahid, dari Ibnu Abbas Dari Rasulullah beliau bersabda Aku diberi pertolongan dengan angin timur Sementara kaum ad dibinasakan dengan angin barat Ada pun firman Allah Dan ingat lahut saudara kaum ad Yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang Pemberi peringatan sebelumnya Dan setelahnya dengan berkata Janganlah kamu menyembah selain Allah Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar Quran Surah Al-Aqaf ayat 21 Secara lahir, alat yang dimaksud adalah kaum ad pertama Karena rangkaian kisahnya mirip dengan kisah kaum Hud Dan mereka adalah generasi manusia pertama Kemungkinan lain kaum yang disebutkan dalam kisah ini adalah kaum ad kedua Seperti telah ditunjukkan oleh penjelasan kami sebelumnya Juga berdasarkan hadis dari Aisyah yang akan disebutkan berikutnya Kemungkinan azab ini adalah angin sangat dingin yang berhembus dengan kencang Yang menimpa mereka selama tujuh malam delapan hari Secara berturut-turut Hingga tak seorang pun di antara mereka tersisa Angin terus membuntuti mereka Hingga masuk ke dalam gua-gua penggunungan Mengeluarkan lalu memidasakan mereka semua Menghancurkan rumah-rumah dan bangunan-bangunan kokoh Karena mereka menyembongkan kekuatan dengan mengatakan Siapa yang lebih kuat dari kami Allah akhirnya menguasakan sesuatu yang jauh lebih kuat Dan lebih kuasa untuk menimpa mereka Yaitu angin yang membinasakan Kemungkinan angin ini menimbulkan angin kencang pada akhirnya Yang masih tersisa di antara mereka Mengira bahwa itu adalah awan rahmat dan pertolongan Namun Allah mengirim kebaran api untuk mereka Seperti yang disebutkan sejumlah mufasir Siksa ini sama seperti yang pernah menimpa penduduk Madian Azam berupa angin sangat dingin Dan siksa api menyatu untuk mereka Inilah bentuk siksaan yang paling berat Karena ditimpa dua hal yang berlawanan Selain suara menggemuruh Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun Ibn Abi Hatim menuturkan Ayahku bercerita kepada kami Muhammad bin Yahya bin Daris bercerita kepada kami Ibn Fudair bercerita kepada kami Dari Muslim, dari Mujahid, dari Ibn Umar Ia mengatakan Rasulullah menuturkan Angin yang Allah kirimkan untuk kaumat Hingga membuat mereka binasa Tidak lain hanya sebesar empat cincin Angin ini melintasi penduduk mendalaman Lalu membawa mereka beserta hewan ternak Dan harta benda mereka terbang di antara langit dan bumi Kemudian seorang penduduk kaumat di perkotaan Melihat angin beserta isinya Mereka berkata Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita Lalu angin tersebut melemparkan Para penduduk pendalaman Dan hewan-hewan ternak mereka Kepada penduduk perkotaan Hadis ini juga diruairkan tak berani Dari Abdan bin Ahmad Dari Ismail bin Zakaria Al-Kufi Dari Abu Malik Dari Muslim Al-Malai Dari Mujahid Dan Sa'id bin Jubair Dari Ibnu Abbas Ia menuturkan Rasulullah menuturkan Angin yang Allah kirimkan untuk kaumat Hingga membuat mereka binasa Dilalin hanya sebesar empat cincin Allah kemudian mengirim penduduk pendalaman Yang terbawa di pusaran angin Kepada penduduk perkotaan Saat penduduk perkotaan melihatnya Mereka mengatakan Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita Datang mengarah ke lembah-lembah kita Para penduduk pendalaman berada dalam pusaran angin itu Lalu para penduduk pendalaman dilemparkan Ke arah penduduk perkotaan Hingga mereka semua binasa Ibnu Abbas mengatakan Angin menimpa harta-harta simpanan mereka Hingga melesat dari selas-sela pintu Ibnu Khatir menyampaikan Selain Ibnu Abbas mengatakan Hingga harta-harta simpanan mereka melesat tanpa perhitungan Intinya hadis ini perlu dicermati lebih jauh jika dinyatakan marfu Di samping itu Perawi bernama Muslim Al-Mala'i juga diperdebatkan Dan hadis ini kacau Tekstual ayat menyebutkan Kaum Ad melihat azab itu data menghampiri Secara etimologi bisa dipahami bahwa azab tersebut berupa awan Seperti ditunjukkan dalam hadis Haris bin Hasan Al-Bakri Jika memang kita menjadikan hadis ini sebagai penafsiran kisah di atas Lebih tengas lagi disebutkan dalam riwayat muslim dalam kitab sahih Ia menyatakan Abu Bakar Al-Tawhir bercerita kepada kami Abu Wahab bercerita kepada kami Ia berkata Aku mendengar Ibnu Jirait meriwayatkan dari Atta bin Abu Rabbah Dari Ansyah Ia menuturkan Setiap kali angin berhembus Rasulullah berdoa Ya Allah Sungguh aku memohon kepadamu kebaikan angin ini Kebaikan yang ada padanya Dan kebaikan yang kau kirimkan bersamanya Aku berlindung kepadamu keburukan dari angin ini Keburukan yang ada padanya Dan keburukan yang kau kirimkan bersamanya Aisyah meneruskan Ketika angin gelap berawan Corona muka beliau berubah Beliau keluar masuk rumah Datang dan pergi Dan ketika turun hujan Beliau merasa senang Aisyah mengetahui hal itu Lalu ia bertanya kepada beliau Beliau menjelaskan Wahai Aisyah Mungkin awan ini seperti yang dikatakan kaum Ad Maka ketika mereka melihat azab itu Berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka Mereka berkata Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita Juga direwayatkan At-Tirimizi An-Nasai Dan Ibn Majar Dari hadis Ibn Jirayid Bersumber dari jalur berbeda Imam Ahmad menuturkan Harun bin Ma'ruf bercerita kepada kami Abdullah bin Wahab memberitakan kepada kami Amar bin Haris memberitakan kepada kami Bahwa Abu Nadar bercerita kepadanya Dari Sulaiman bin Yasar Diri Aisyah Ia menuturkan Aku tidak pernah melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak Sampai terlihat ufula atau anak lidah Atau anak tekak beliau Beliau hanya tersenyum Aisyah meneruskan Seti beliau melihat awan atau angin Hal itu bisa diketahui melalui rona wajah beliau Aisyah berkata Wahai Rasulullah Ketika orang-orang melihat awan Mereka senang dengan harapan membawa hujan Namun setauku Saat engkau melihatnya Terlihat rona tidak suka di wajahmu Beliau menjawab Wahai Aisyah Tidak ada yang memastikan untukku Bahwa di dalamnya tidak ada azab Sungguh Kau menurut disiksa dengan angin kencang Suatu kaum juga pernah melihat azab Namun mereka mengatakan Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita Hadis tersebut secara tegas Menyebut dua kisah secara berbeda Seperti yang sudah pernah kita singgung sebelumnya Dengan demikian Kisah yang disebutkan dalam surah Al-Aqaf adalah Mengisahkan kaum ad kedua Sedangkan kisah-kisah lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran Menuturkan tentang kaum ad pertama Hadis serupa juga diriwayatkan Muslim bin Harun bin Ma'ruf Sementara Imam Bukhari dan Abu Dawud meriwayatkannya dari hadis Abu Wahab Kisah ibadah haji yang dilakukan Nabi Hud Sudah kami sebut sebelumnya saat menuturkan kisah ibadah haji yang disampaikan Nabi Nuh Direwayatkan dari Abdul Muminin Ali bin Abi Talib Ia menyebut ciri-ciri makam Nabi Hud di Yaman Yang lain menyebut Makam Nabi Hud terdapat di Damascus Sebagian orang menyatakan Makam Nabi Hud terletak tepat di sebuah dinding kiblat musjid Jami'i Damascus Wallahualam Terima kasih telah menonton